Intro Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Paharang Kodok Oke pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara melihat url dari blog sendiri ya Jadi website menggunakan blog spot ya Jadi versi blog yang versi gratisan Tetapi ketika sudah menghasilkan teman-teman bisa membeli domain dengan melalui blog spot itu sendiri ya Oke jadi disini kita langsung saja cara melihat untuk alamat dari website kita sendiri Disini kita langsung saja masuk ke aplikasi google chrome Kemudian kita ketikan saja Oke kita ketikan saja dengan kata kunci blogger otomatis kita akan langsung masuk ke dalam website kita Dan kemudian untuk cara melihat alamat dari website kita sendiri Silahkan teman-teman bisa klik saya di bagian titik 3 di sebelah kiri Oke setelah seperti ini silahkan teman-teman bisa scroll ke bawah dan kita klik di bagian menu yang paling bawah ya Jadi di bagian menu paling bawah disitu ada yang namanya adalah menu lihat blog ya Nah disini kita klik saya di bagian lihat blog Oke jadi untuk alamat dari website yang kita miliki Ataupun alamat utama untuk website kita itu yang berada di atas teman-teman ya Oke jadi inilah alamat dari website kita Jadi ini alamat utama Untuk cara mengambilnya kita tinggal salin saja seperti ini Setelah kita salin teman-teman bisa share saja ke sosial media yang teman-teman miliki Untuk menambah trafik dari website teman-teman ya Ataupun teman-teman bisa mendapatkan trafik di pinterest ya Agar website kita juga memiliki trafik yang banyak ya Jadi teman-teman bisa di share saja ke pinterest ataupun ke sosial media yang teman-teman miliki Oke jadi cukup mudah ya untuk mengetahui alamat dari website kita sendiri Yaitu alamat utamanya yaitu yang berada di atas disini ya Tinggal kita salin seperti ini Kemudian kita bisa share saja ke sosial media yang teman-teman miliki Oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara melihat website ataupun link dari website kita sendiri Kemudian disini ada postingan ya Jadi untuk melihat dari url dari postingan silahkan teman-teman bisa klik saya di bagian tt3 Kemudian kita salin Oke jadi kalau yang ini Ini adalah versinya dari postingan ya Jadi ini url dari postingan kita Kemudian untuk mengetahui url kita sendiri Ataupun alamat dari website kita sendiri ini di bagian lihat blog Oke jadi yang di atas ini adalah alamat dari website kita sendiri Teman-teman ya Cukup seperti itu saja untuk cara melihat alamat dari website kita sendiri Dan semoga bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!